Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan masyarakat wajib memiliki BPJS Kesehatan. Nantinya kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, daftar haji, hingga jual beli tanah. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang ditekan Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan. Mulai dari mengurus SIM, STNK, dan SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Artinya kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Sementara sebagian masyarakat mengaku tidak setuju dan menilai kebijakan baru ini tidak berkesinambungan dan menyusahkan. Kurang setuju, masalahnya bikin ribet gitu. Masa mau beli tanah, mau pergi haji harus BPJS, kayaknya nggak nyambung gitu. Aku sih nggak setuju ya, soalnya apa hubungannya gitu BPJS sama jual beli tanah gitu. Jual beli tanah, kan BPJS buat kesehatan. Apa hubungannya gitu sama tanah, jual beli tanah gitu, nggak masuk akal sih menurut aku ya. Kebijakan baru ini diterapkan untuk memastikan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024. Sementara pada tahun lalu jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17 persen. Tim Liputan Ainews melaporkan.